selamat menikmati selamat menikmati masih lagi heboh sekarang ini tentang punggah-memunggah bilion-bilion rang ringgit lepas itu ada membolot-membolot lepas itu ada cuba juga gondol kekayaan negara ada satu ulasan yang saya ingin kongsikan kepada anda semua ulasan wacana punggah, bolot dan gondol kekayaan negara ditulis oleh Ismail Hashim Yahya diterbitkan di Malaysia kini sejak Datu Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 beberapa perkataan menonjol menjadi fokus pentadbiran beliau perkataan tersebut ialah punggah teringat kepada arwah Maidin gelap yang sering menyebut perkataan ini dalam lawaknya, bolot dan gondol tiga perkataan di atas tidak sampai dua bulan menjadi Perdana Menteri merupakan wacana dan bagi melakukannya ia melalui kesempatan berada dalam kerajaan dan kepimpinan politik yang juga disebut Anwar yang bagi saya bererti kuasa ini adalah rasuat sebesar yang dilakukan pemimpin dan ahli politik ke atas negara mereka ini bukan sahaja telah memunggah kekayaan bayangkan pembolotan ini pembolotan mereka ini sehingga menggondol kekayaan negara selama ini bagaimana cara dan kaedahnya rasanya pembaca lebih mengetahuinya mungkin juga semasa beliau menyertai Kerajaan Barisan Nasional sehingga menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan beliau telah menyaksikan perkara ini telah berlaku tiada pemimpin sebelum ini yang baru dilantik menjadi Perdana Menteri tidak sampai sebulan telah menyuarakan isu sensitif ini walaupun isu rasuah ditekankan oleh Perdana Menteri lalu tiada fokus kepada pemunggahan, pembolotan dan penggondolan kekayaan negara oleh ahli politik malah sebelum PH14 dan sebelum menjadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menekankan isu pemunggahan kekayaan oleh ahli politik ini sewaktu debat Perdana bersama dengan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai halatuju dan masa depan negara Anwar telah menyebut mengenainya beliau berkata Saya yakin permulaan ini mesti dengan pengurusan yang lebih baik Orang mual dengan politik sekarang ini dengan percaturan politik dan perebutan dan pemunggahan kekayaan dan pimpinan Oleh yang demikian katanya harus bawa semula keyakinan baru untuk nyatakan bahawa politik dan pimpinan tak lain dan tak taklif iaitu amanah dan ini dengan membersihkan negara dari rot iaitu yang ada iaitu rasuah Semasa pelancaran Jentera Pilihan Raya PRN Johor pada Februari 2022 yang lalu pula Anwar juga ada berkata Pandora Papers senarainya macam mana Waktu itu politik stabil tetapi digunakan untuk punggah kekayaan Bukan sedikit berbilion Ini juga bermakna Anwar sedang berusaha supaya Wang rakyat dikembalikan oleh ahli-ahli politik yang telah mengebas duit wang berbilion ringgit Lebih ketara lagi pada ucapan amanah tahun baru 2023 Ahli Parlimen Tambun menegaskan bahawa beliau tidak akan berkompromi Dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan memunggah kekayaan tanah air Menurutnya tugas menghentikan amalan pemunggahan kekayaan Negara ini bukan bermotifkan politik Kepartian ketika rakyat, ramai rakyat berdepan dengan masalah kewangan Anwar yang juga menteri kewangan bagaimanapun mengakui Sedar bahawa usaha memusatkan perhatian kepada rakyat dan memerangi rasuah Bukannya mudah Katanya, saya mengajak saudara-saudara selesai pilihan raya Kita harus menguatkan perpaduan Bersatu itu untuk tujuan yang murni Itu telah diterbitkan di Malaysia deadline pada 31 Desember tahun 2022 yang lalu Perkara ini dapat dilihat dalam amanah khas yang disiarkan secara langsung sebelum ini Anwar menegaskan bahawa beliau tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan memunggah kekayaan tanah air Menurutnya lagi, tugas untuk menghentikan amalan pemunggahan kekayaan negara ini Bukan bermotifkan politik Kepartian ketika ramai rakyat berdepan dengan masalah kewangan Anwar bagaimanapun mengakui sedar bahawa usaha memusatkan perhatian kepada rakyat dan memengarangi rasuah Bukannya mudah Katanya, saya mengajak saudara-saudara selesai pilihan raya Kita harus menguatkan perpaduan Bersatu itu untuk tujuan yang murni Dalam isu Bernas pula, beliau berkata Kenyataan Anwar Semasa ucapan amanat tahun baru berkaitan dengan pemunggahan kekayaan negara Oleh ahli politik ialah selain kestabilan politik dan tabir urus yang baik Langkah yang harus diambil ialah dengan usaha untuk mempercepatkan lagi proses kelulusan Dengan menjamin bahawa Malaysia ini bukan tempat pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan Bukan mencari helah menerima komisen, kata beliau Bahkan dengan lebih tegas lagi, Perdana Menteri menyatakan akan menamatkan amalan rasuah Yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan Sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan Beliau sehingga menyebut pihak itu sebagai pernah menjadi Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri Bahkan bukan tujuan membodik sekiranya tindakan membentraskan koruptokrasi rasuah dan demokrasi Dalam negara digan yang habis-habisan tidak keterlaluan jika dikatakan Anwar adalah Perdana Menteri yang melampaui sempadan politik parti dan elit politik Ini ada kaitannya dengan istilah kleptokrasi Iaitu negara yang dikuasai oleh rasuah yang merupakan pemunggah dan pembolot kekayaan negara Mereka adalah penggondol kekayaan negara Mengambil kesempatan daripada kedudukan dan jawatan yang mereka pegang Tiada pemimpin politik yang berani membuat kenyataan seperti ini Bahkan sehingga artikel ini ditulis pun Tiada seorang pun pemimpin kerajaan daripada kerajaan pempaduan mahupun gabungannya membuat kenyataan susulan juga Apalagi untuk pemimpin pembangkang menyatakan sokongan di atas kenyataan Anwar yang bernada tegas itu Kajian akademik belum dilakukan secara spesifik Dan ini adalah penelitian awal saya terhadap fokus Anwar sejak baru menjadi Perdana Menteri akan disambung katanya Ditulis oleh Ismail Hashim Yahya adalah pemerhati kritikal isu-isu dalam dan luar negara Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini Dan tulisan ini juga tidak semestinya mencerminkan pendapat dan pendirian daripada channel ini The Twin TV Kita jumpa lagi, salam sejahtera Malaysia, selamat tahun baru, bye-bye